Omae wa mu Sindeiru Halo semuanya Kembali lagi di channel Laci Molala Nama aktor Korea Park Kyung-sik Kembali menjadi obrolan di media sosial Park Kyung-sik adalah aktor Dan juga member dari boy group Korea ZA Kyung-sik nama akrabnya Telah memiliki banyak judul drama Korea Yang ia bintangi Tentu saja Dengan macam genre yang bisa ia tampilkan Dalam acting karirnya Berikut ini adalah beberapa drama Yang dibintangi Park Kyung-sik Drama yang tayang pada tahun 2013 Turut dibintangi oleh Lee Jin-woo Sebagai karakter utama Park Sun-woo dewasa Sedangkan Park Sun-woo muda Dibintangi oleh Park Kyung-sik Drama ini berkisah tentang Park Sun-woo Seorang reporter dan penyiar TV Yang mendapat kesempatan melakukan perjalanan waktu Awal kisah dimulai saat Ia mengetahui kakaknya meninggal Di jalur pendakian Anapura saat ia pergi ke Nepal Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Park Kyung-sik Park Kyung-sik pernah menjadi pemeran pendukung Dalam drama romantis yang dibintangi oleh Lee Min-ho Dan juga Park Shin-ye Dalam drama ini Park Kyung-sik berperan sebagai Joo Myung-soo Yang merupakan teman sekolah dari Kim Tan Yang diperankan oleh Lee Min-ho Yang diperankan oleh Lee Min-ho Di drama High Society Park Kyung-sik berperan sebagai Yoo Chang-su Seorang direktur departemen store Lahir dalam keluarga kaya Membuat Chang-su menjadi pria yang angkuh dan sombong Sampai suatu hari Ia bertemu dengan pekerja paru waktu bernama Lee Ji-yi dan jatuh cinta Meski dilarang oleh keluarga Kisah cinta antara si kaya Yoo Chang-su Dan gadis miskin Lee Ji Berakhir dengan bahagia Selamat menij macet Gila – lalu yang tidak bukak Kisah bagi Kisah bagi Wanti Bayang, sakit Kisah bagi Lalu yang lain Kisah bagi Dari campurlating Gila Sampai Dalam drama Hua Rang, Park Jung-sik berperan sebagai Kim Ji-dui, seorang prajurit Hua Rang namun sebenarnya adalah seorang raja Kim Ji-dui lebih memilih menyamar sebagai seorang prajurit daripada seorang raja, demi menghindari sebagai upaya pembunuhan Dalam drama Hua Rang, ia mengambil peran sebagai second lead atau pemeran utama kedua setelah Park Seo Joon dan juga Go Ara Dikisahkan, Park Bo-yong yang berperan sebagai Do Bong-sun merupakan perempuan dengan kekuatan super kuat dan tak kenal takut Sedangkan Park Jung-sik berperan sebagai seorang CEO dari perusahaan games yang sering mendapatkan teror Akhirnya, ia memperkejakan Bong-sun untuk menjadi bodyguard-nya Drama Korea Park Jung-sik yang satu ini merupakan salah satu drama Korea yang diadaptasi dari serial TV Amerika dengan judul yang sama Dalam drama ini, Park Jung-sik berperan sebagai Go Yan-woo yang memiliki ingatan kuat Seorang pengecara yang terkemuka memperkejakan Go Yan-woo di firmanya walaupun ia tidak memiliki gelar sarjana karena kemampuan dan daya ingat yang dimiliki ingatan tersebut Di drama Happiness bergenre action dan trailer, Park Jung-sik berperan sebagai Jung-yi Hyun, seorang detektif cerdas dan ulet Bersama Yo Sebum, diperankan oleh Han Yeo-ju, seorang anggota pasukan khusus Jung-yi Hyun harus menghadapi virus mematikan jenis baru yang telah menyebar dan menelan korban jiwa Nah itu dia tadi 6 drama Korea yang dibintangi oleh Park Jung-sik Don't forget to like, comment, and subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya